Seorang pria pengangguran melamar posisi jadi office boy di sebuah perusahaan yang sangat besar. Pemimpin perusahaan mewawancarainya, lalu dites membersihkan sebuah lantai. Anda diterima, kata pemimpin perusahaan. Beri saya alamat email anda, dan saya akan mengirimkan anda aplikasi untuk diisi, serta kapan anda akan dimulai. Pria itu menjawab, saya tidak punya komputer dan alamat email. Maaf, kata pemimpin perusahaan. Jika anda tidak memiliki email, anda tidak dapat memiliki pekerjaan itu. Lelaki itu pergi tanpa harapan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan uang 10 dolar di dalam sakunya. Dia kemudian memutuskan untuk pergi ke supermarket, membeli tomat 10 kg, kemudian menjualnya dari pintu ke pintu. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dia berhasil menjualnya dan mengandalkan modalnya tersebut. Dia mengulanginya hal yang sama sebanyak 3 kali, dan kembali ke rumah dengan uang 60 dolar. Lelaki itu menyadari bahwa dia dapat bertahan seperti ini, dan mulai pergi setiap hari lebih awal dan pulang lebih malam. Dengan demikian, uangnya berlipat 2 atau 3 kali lipat setiap hari. Singkatnya, dia membeli mobil, kemudian truk, dan kemudian dia memiliki armada pengiriman sendiri. Dia menelpon seorang broker asuransi dan memilih rencana proteksi asuransi. Ketika pembicaraan selesai, broker itu meminta emailnya, dia itu pun menjawab, Saya tidak punya email. Broker itu menjawab dengan rasa ingin tahu, Anda tidak memiliki email, namun telah berhasil membangun sebuah kerjaan bisnis. Apakah Anda membayangkan posisi apa yang bisa Anda memiliki jika Anda memiliki email? Lelaki itu menjawab, Apis Boy Terima kasih telah menonton!